Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistikan otomotif Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Sistem pengapian tanpa distributor Sekarang kalau sistem pengapian dikontrol komputer yang sudah tidak menggunakan distributor Maka tidak ada lagi bagian distributor Sekarang kita coba lihat beberapa penjelasan berkait dengan sistem pengapian tanpa distributor Sistem pengapian ini adalah sistem pengapian terkontrol komputer yang sudah tidak menggunakan distributor Pendistribusian tegangan tinggi dari koil dilakukan sepenuhnya melalui pengaturan yang dilaksanakan oleh elektronik kontrol unit ECM Electronic Control Module atau disebut juga dengan ECU Electronic Control Unit Berfungsi untuk mengolah informasi dari sensor-sensor agar mengetahui kondisi kerja mesin Unit komputer tersebut akan menentukan saat pengapian berdasarkan masukan-masukan dari sensor dan memori internalnya yang memiliki data saat pengapian yang optimal untuk setiap kondisi putaran mesin Nah jadi output dari ECM berupa sinyal IGT ini langsung diteruskan ke igniter Dari sinyal-sinyal IGT itu nanti akan diberikan ke power transistor yang atas atau yang tengah atau yang bawah Itu sesuai dengan urutan penyalaannya Dan urutan penyalaannya itu nanti diatur oleh ECM berdasarkan beberapa sensor yang menjadi sumber data dari ECM Misalkan dari sensor putaran mesin dan sensor posisi kemsa Sehingga Electronic Control Module itu dapat mengetahui silinder mana yang harus terjadi pembakaran Sehingga sinyal itu nanti akan dikirim ke transistor yang atas yang tengah atau yang bawah tergantung dari FO-nya Dan untuk satu power transistor pada sistem pengapian distributorless ini itu melayani satu koil Dan satu koil ini melayani dua busi Jadi kalau ada tiga koil berarti ada enam busi Maka sistem ini adalah sistem pengapian untuk mesin enam silinder Nah sekarang kita lihat rangkaiannya Jadi ini adalah rangkaian dari sistem pengapian distributorless ignition system 4 silinder Di sini ada sensor-sensor, ada Electronic Control Module, kemudian ada Igniter Nah dari Igniter ini fungsinya untuk memutus dan menghubungkan arus primer koil Jadi kalau di sini ada satu koil Maka arus primer pada koil yang pertama ini diatur oleh transistor yang A Sedangkan untuk koil yang di bawah ini Nanti kerjanya diatur oleh transistor yang ada di C2 Untuk rangkaian yang ini kalau kita perhatikan Ini sistem pengapian distributorless juga Empat silinder juga Karena di sini masih terlihat dua koil Nah satu koil melayani dua busi Nah sekarang kita lihat Jadi untuk sistem pengapian yang ini Ini agak berbeda rangkaiannya dengan sistem pengapian yang ini Jadi kalau ini sistem pengapian DLI Empat silinder Model induktif Sedangkan sistem pengapian DLI yang ini Sama-sama empat silinder Tapi model sistem pengapiannya adalah CDI Ya di sini ada kapasitor Ada DC to DC converter Nah bisa disimak kembali Mengenai video sistem pengapian CDI Dimana di sistem pengapian CDI itu ada Komponen yang kita sebut dengan DC to DC converter Yang fungsinya adalah Untuk mengubah tegangan DC 12V Menjadi AC Kemudian tegangan AC itu dinaikkan Sampai kurang lebih 400V Kemudian disearahkan lagi Menjadi DC Untuk mengisi kapasitor Nah ya Kemudian ciri lain dari sistem pengapian CDI itu Adalah adanya komponen Yang kita sebut dengan Tiristor Nah tiristor ini Ini akan dapat bekerja On dan off Jika ada sinyal yang masuk ke kaki G Kaki gerbang di sini Nah sinyal ini berasal dari Electronic control module Nah jadi kerja coil yang atas dan bawah Nanti akan bergantian diatur oleh Electronic control module Didasarkan pada sensor-sensor yang ada Ya terutama sensor sinyal G Ya sinyal NE dan beberapa sensor lainnya yang terkait Nah jadi ini adalah rangkaian sistem pengapian DLI 4 silinder untuk jenis pengapian CDI Ya sedangkan yang ini bukan pengapian CDI Nah untuk 6 silinder Ya saya kira secara prinsip sama saja Ya ada sensor-sensornya Gitu ya Kemudian ada electronic control module Ada igniter Nah untuk 6 silinder Ada tambahan 1 coil Ya jadi 1 coil melayani 2 silinder Maka untuk 6 silinder ada 3 coil Nah sinyal IGT yang masuk ke igniter Tentu saja sama dengan jumlah coilnya Jadi ada IGT-1, IGT-2, IGT-3 Ya sinyal IGT inilah yang fungsinya untuk Mengaktifkan coil mana Ya yang akan bekerja Ya jadi sinyal IGT-1 misalkan ada Masuk sinyalnya ke igniter Maka coil 1 akan bekerja Ya Kemudian jika ada sinyal IGT-2 Masuk ke igniter Maka coil yang kedua ini Coil B ini yang bekerja Jika ada sinyal masuk ke IGT-3 Maka coil yang ketiga inilah yang akan bekerja Nah setiap setiap sudah terjadi pengapian Karena adanya sinyal IGT ini Sistem pengapian sudah bekerja Maka setiap kali juga ada laporan Berupa sinyal IGF dari igniter ke elektronik control module Nah ini ya Kemudian kita lihat bagaimana prinsip kerjanya Nah ini Jadi kalau kita lihat ya ini animasi mesin bensin Empat silinder Ya dengan menggunakan sistem pengapian DLI Ya ini satu coil melayani dua busi Ya jadi kalau busi nomor satu dan nomor empat Dilayani oleh coil A Sedangkan coil B melayani busi dua dan busi tiga Jadi busi nomor satu dan nomor empat Itu menyala bersamaan Ya Nah pada saat menyala bersamaan Yang satu posisinya akhir kompresi Dan yang lain posisinya langkah buang Ya Nah itu jadi Untuk nomor dua dan tiga Silinder dua dan tiga juga sama Ya jadi kalau busi menyala Satu kompresi satu langkah buang Ya Nah ini Jadi kalau kita perhatikan Ya Ini Misalkan kita perhatikan Ya ini langkah buang Ya kita perhatikan setelah ini Langkah isap Ya Nah langkah isap Kita lihat Ya Ini Langkah buang Ini kompresi Ini menyala Ya Tapi pada saat langkah buang Sehingga pada silinder empat Itu tidak berefek Ya Meskipun ada pengapian Tapi tidak menghasilkan tenaga Karena proses langkah buang Nah Jadi Ada dua busi yang sama-sama menyala Satu dan empat Tetapi satu Menyala di akhir kompresi Satu di langkah buang Jadi nanti yang bekerja hanya Silinder satu saja Begitu ya Begitu juga untuk silinder dua dan tiga Ya Jadi kalau nomor dua kompresi Nomor tiga buang Sama-sama menyala Ya Nah Jadi busi yang menyala nomor dua ini Yang menghasilkan tenaga Karena tadi menyala Di akhir langkah kompresi Ya Nah sekarang nanti bergantian Jadi nanti pada saat nomor tiga ini Langkah kompresi dan usaha Yang lainnya Nomor dua ini tadi langkah buang Jadi selalu beriringan Jadi selalu beriringan Satu langkah Kompresi yang satu langkah buang Ya ini buang ini kompresi Itu ya Kemudian ini kompresi akan pembakaran ini buang Ya Ini kompresi ini buang Ya busi menyala bersamaan Ini kompresi ini buang Busi menyala bersamaan satu dan empat Ya dan seterusnya Ya Jadi itu ya Nah sensor-sensor ini Memberi sinyal kepada Electronic control module Ya Kemudian Electronic control module ini Akan memberi Sinyal IGT kepada Igniter Sehingga igniter ini akan bekerja Mana yang Koil yang menyala Koil B Ya Kemudian Bergantian setelah itu Yang menyala adalah Koil A Dan seterusnya Jadi ini adalah Prinsip kerja Dari sistem Pengapian DLI Empat silinder Demikian saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton